Dari sesama pramugari Yang lo tau gitu kan Banyak gak sih yang kayak gitu yang maksud gue Melakukan hubungan-hubungan bebas Pastilah Tu-wa-ga-pat Anda sedang mendengarkan Barang Putih Andini Seorang pramugari di Qatar Airlines Dan dulu pernah kerja kantoran Lulusan UI jurusan Sastra Belanda Lengkap ya? Lengkap juga Nah oke Sekarang kita mau fokus bahas tentang multikultur Gue inget banget dulu Waktu gue ketemu di UI bareng lo Pertama kali yang lo pernah ngomong Gue belum tau ya waktu itu lo pengen jadi pramugari Gue gak tau pun Tapi lo pernah ngomong gini nih Ini ngomongin soal kultur Dan ini menarik banget Kalau gue ngomong sama lo Karena kultur kita emang beda sama internasional Pasti Lo pernah bilang gini Gue kalau mau nyari pasangan Pengennya orang bule Jadi wong Jadi wong Terus kayak Kenapa Put harus orang bule Emang orang kita kenapa Ini gue yang Aduh Oh my god Sangat nih Itu aib Piannya jangan dulu Dibas dong Kenapa? Kenapa Put? Kenapa memang? Enggak sih Sebenernya lebih gimana ya Gimana sekarang Aduh Gue juga sebenernya Ini tuh banyak banget sebenernya Cuman opini aja ya Iya Ini opini Ini pokoknya pilih Opininya putih lah Belum tentu paling bener juga Sebenernya gue juga Gimana pengen Mengemukakan pendapat pun Kadang gue ragu Karena gue tuh gak suka Orang Jadi orang kontroversi lah Silahnya Iya Iya Harus mengedukasi Betul Jadi gini Gue itu Suka Gak cuman orang bule sih Sebenernya Tapi lebih ke Lebih open minded Dan lebih Gimana ya Sekarang masih cerita tentang pasangan hidup Duh Jomlo Lo sekarang jomlo nih Enggak sih Gue cuman lagi fokus sama Apa yang gue lagi mau aja Tapi Kayak gini kan Seiring berjalannya waktu Kan orang bisa berubah gitu kan Pandangannya Gue tau lah dulu Pandangan lo kan baru lulus kuliah Maksudnya belum 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 kerja juga gitu kan Belum banyak Kayak hal yang lo mau Adalah hal yang masih Angan-angan lo kan Betul Gue kalau nikah Pokoknya kalau pasangan Gue harus bule gitu dulu kan Tapi kan sekarang bisa Aja berubah nih Karena gue udah melihat proses Dua tahun lebih nih Apakah itu berubah bud Apa emang tetap lo pengen nanya Gitu aja Bagaimana sih Emang belum ketemu orangnya Ben Gak bisa dijelasin juga Jadi Jadi mau lo Misalnya pasangan lo bule Mau Indonesia Nggak jadi masalah buat lo ya Iya Nggak jadi masalah Nah Berarti sekarang Yang kuncinya adalah Bukan masalah bule Atau Indonesia Tapi lebih ke Apakah orang tersebut Open minded Atau enggak Betul Betul Yang dikatakan open minded Itu saat gimana sih bud Kalau menurut gue Itu gimana ya Lebih Well susah sih Itu luas banget sih sebenarnya Definasi dari open minded itu Dan Semua orang Mendefinisasikannya berbeda-beda Kalau menurut gue Mungkin lebih Open ke Other culture Dimana Indonesia itu lebih yang Kayak Misalnya Gue muslim Terus nanti Gue Nggak mau lah Bergaul sama yang Kristen Atau gimana Atau lebih yang Lebih apa ya Gimana ya Nggak mau menerima Culture lain Masuk ke dalam diri kita Gitu Kayak mungkin Sorry Mas kita bahas politik sih disini Nggak mau Bebas Bebas Boleh boleh Bebas disini Ruang terbuka Oke oke Sekarang gini Gue Sebenarnya juga lagi agak geram Dengan diri gue sendiri Bukan diri gue Dan masyarakat Menurut gue Masyarakat Indonesia itu Salah satunya gue Ya Masih kurang membaca Kurang membaca Oke Udah yang membaca itu Sangat penting Apa yang gue lihat Dari masyarakat Indonesia Saat ini adalah Mereka itu Dengan adanya Internet Media Sosial Dan lain-lain Yang membuat Sebenarnya informasi itu Semakin banyak Tapi Informasi tersebut itu Benar atau tidaknya Mereka itu juga Tidak ingin mencari tahu Gitu loh Dan Cuman telan aja gitu ya Iya itu dia Itu dia Yang gue sebenarnya Kecewa Dengan mental Pemuda Indonesia Pada saat ini Mostly ya Tapi memang Kalau di luar negeri Orang-orangnya gimana sih Put Kayak gitu juga gak Kalau Yang dari pandangan lo aja nih Kalau di pandangan lo Di luar negeri gimana Orang-orangnya Apakah begitu juga Atau gimana Tergantung luar negerinya Dan sebenarnya Gue gak bisa ngomong ini Lebih jauh Karena Sejujurnya gue Ke setiap negara itu Tidak Yang stay Berbulan-bulan Jadi gue gak bisa Untuk Apa ya Lebih Menganalisi Lebih dalam lagi Bagaimana mereka itu Seperti Tapi yang gue lihat Orang-orang luar negeri Misalnya Di Indonesia Kita dateng ke MacD Misalnya Kan kalau di Indonesia Kan abis makan Udah ditinggalin gitu aja Kan Gak ada rasa tanggung jawabnya Kalau di luar negeri Mungkin karena Mereka lebih menghargai Sumber daya mereka Sumber daya Dalam artian pekerja Mereka Dan juga Mereka tidak banyak Populasi Seperti di Indonesia Gitu kan Jadi Ya udah Kita abis makan Dirapiin sendiri Gitu loh Ada rasa gak enaknya Gitu loh Itu sebenernya Gue belajar banyak banget sih Sebenernya Ada rasa gak enaknya Misalnya Abis makan Yaudah Kita langsung kayak Cari tempat sampah Harus di bilansin Dan itu sebenernya Culture itu kebawa sama gue Sampai gue ke Indonesia Pertu gue kemana pun Itu kebawa Bener-bener Ada juga kultur Dimana kayak Kadang makanan tuh Dibuang-buang Dan gak habis Gitu ya Beli yang banyak Tapi gak habis Gitu juga ada Gitu kan Ada Itu gue tau Satu kuncinya Yang gue Kalau misalnya Gue gak habis tuh Gue makin teriris hati gue Kenapa tuh Suruh mereka Masak rendang Sumpah ya Setelah gue Belajar masak rendang Ngaduknya pegel banget Beneran Itu kalau ada Satu serpihan rendangku Yang gak habis tuh Yang rendangnya Bikinan gue Aduh sakit banget Hati gue Sampai Beneran Panas Kesipatan Pas udah mau Kering gitu kan Suruh mereka Masak rendang Maksudnya gue yakin Mereka mikir dua kali Lain makan Karena gue juga sekarang Jualan rendang Wih promo Wih Dia promo Si Dadapan Nah Put Tapi gini lagi Balik lagi Kan lo saat pertama kali Banget kesana Mungkin jadi ketakutan Banyak orang tua juga Bahkan ketakutan dari Anak-anak itu sendiri Yang jadi pramugari Pertama kali ke Qatar Itu udah langsung Multikultur Ada orang UAE Ada Eropa Segala macem Pramugari dari berbagai Negara Afrika juga ada Afrika juga Pengalaman lo gimana Kayak lo pertama Grogy gitu gak sih Ketemu orang Kayak lo ngerasa Yang ngomongin bahasa Inggris Kita bukan native kan Kita kan bukan dari lahir Keluar langsung bahasa Inggris Langsung Kayak lo ngomong gitu Kayak gitu kan Tapi Tapi maksud gue Lo pernah gak sih Grogy gitu Untuk ngobrol pertamanya Dan segala macem Dan transisinya gimana sih Sampai lo lancar gitu Untuk ngobrol Untuk kenalan Dan lain-lain Sebenernya gimana ya Ini sih Kalau hal ini sebenernya Jauh dari sebelum gue ke Qatar Maksud Dalam artian Ketika prosesi Untuk interview itu sendiri Sebenernya kita dituntut Untuk percaya diri Dari situ yaudah Muncul asap percaya diri Mungkin Awal-awalnya Gimana ya Mungkin karena awalnya Gue belum terlalu banyak Tahu Bagaimana Culture lain Dan bagaimana menghadapi Orang-orang dari Culture tertentu Gitu Jadi Gue dulu Awal-awalnya cuman Observe aja Terus baru nanti Ya berinteraksi juga Tapi yang gak banyak Cuman lebih yang Lebih Yaudah iya aja Indonesia tuh Asia tuh Culture-nya lebih enak sih Jadi kita lebih bisa Masuk kemana-mana Kalau menurut gue pribadi Kenapa tuh Lebih bisa masuk kemana-mana Karena kita kenapa? Indonesian people Are very friendly Dia tuh gampang Di approach orang Approachable banget Gitu loh Gue pernah nih Punya pengalaman Ke Itali Dimana orang Itali itu Mereka kebanyakan Gak bisa bahasa Inggris Jadi Susah kan Komunikasi Gue kesana Gue nyasar Gak tau jalan Nanya sama orang Itu udah malem ya Dan mereka tuh Gak ada yang bantu Dan gak ada yang berusaha Mau bantu Itu gue emosi sih Sebenernya Itu lu coba Beberapa orang gitu ya Iya Sedangkan Gue yakin Kalau di Indonesia Lo kayak gitu Pasti langsung dibantu Iya Pasti mau kemana Nah Walaupun misalnya Gini Walaupun orang Indonesia Itu gak bisa bahasa Inggris Tapi mereka pasti Berusaha Buat gue ngebantu Iya Pasti Atau misalnya Bahkan dianterin loh Orang Indonesia tuh Iya Dianterin Dibantu Dikasih makan Bahkan Iya sih Bener sih Bener sih Terus juga gue ngerasain gitu Di Jerman Yang ramah banget Orang Indonesia Balik lagi ya Iya Ternyata yang ramah banget Orang Indonesia lagi Nah terus Put Ini juga ada salah satu ketakutan Yang banyak pertanyaan juga Soal ini Put Iya Flatmate nih Itu selalu ada Flatmate ya Di UAE itu Lo ada flatmate ya Selalu ada ya Ada Nah Berbagi dengan flatmate itu Berapa orang sih Satu kamar Satu kamar sendiri Oh satu kamar sendiri Dikatakan flatmate itu Kalau apa Jadi gini Gue Jadi satu rumah Kita kan apartemen Satu apartemen itu ada Dua atau tiga kamar Oh oke Jadi pas waktu gue Pertama kali dateng Ke sini Ke Qatar BTW Qatar sama WI Beda ya Iya Iya Soal tadi dulu Middle East Maksud gue Maaf Maaf Middle East Maksud gue Gak apa-apa Jadi Waktu pertama kali gue dateng Itu flatmate gue ada dua Jadi gue tinggal Maksudnya Bertiga lah Kita bertiga itu Gue pertama orang India Sama orang Kolombia Oke Dimana itu bener-bener Dari benua yang jauh banget ya Kolombia Ada di Latika Latin India Di sini Indonesia Di sini Itu bener-bener kita bertiga tuh Punya background dan Pribadi yang Sangat-sangat berbeda Oke Dan tapi Untungnya kita bertiga itu Toleransinya lumayan tinggi Lumayan lah Untuk mau belajar Setelah sama lainnya Jadi Ya Arguing pasti ada Pasti ada Gitu Dan tapi pada saat itu Gue udah Apa ya Sharing bathroom sih Pada saat itu Jadi kayak itu sih Concern gue Dan akhirnya Gue memutuskan untuk Pindah ke flat yang Berdua Sama Perempuan Wanita Dari Rusia Gitu Ini yang sekarang nih Iya Oh itu pun Maksudnya flatmate Lu yang Rusia ini Berarti selama lu di Qatar Emang sama dia gitu Atau gimana sih Enggak Ini tuh Gue baru pindah ke sini tuh Ada orangnya Terus Kayak sekitar Berapa ya Baru 3 bulan sih Tinggal sama dia 3-4 bulan lah Oh gitu Tapi maksud gue Selama 2 tahun ini Flatmate-nya Long term ya Berarti Iya Setel Ya selama lu Ditinggal di sini Ya memang Tapi bisa pindah Bisa pindah Tapi bisa pindah Kasih kecepatan tuh Kayak Pindahnya tuh Minimal 1 tahun lah Kalau udah 1 tahun Boleh pindah Nah lu kan ketemu Gak cocok gitu tuh Sama mereka ya Istilahnya Ya mungkin juga mereka Gak cocok sama lu Kan itu wajar Namanya juga manusia Nah Saat lu menghadapi itu Lu kan udah capek banget lah Jadi pramugari gitu Flightnya banyak gitu kan Pas balik Lo gak cocok nih sama Udah masalah baru Udah masalah baru nih Biasanya masalahnya Apaan aja sih Put Gini Sebenernya kan tadi gue udah Jadi waktu sebelumnya Gue sama Indian Sama Colombian Terus Si Anak Colombian ini Apa sih bilang anak Kru apa gimana Si cewek Cewek Colombian ini Dia tuh cuman kerja disini setahun Dia gak kuat Kayak sama Which job is Kayak kerjaan ini bukan buat dia lah Akhirnya dia resign Nah akhirnya ada lagi Masuk South African Oke Oke Menarik gak Terus kenapa nih Kita bertiga kan Gue Indian South African Nah kebetulan si Indian South African ini tuh Mereka bener-bener Gak beda banget Yang Ya sering berantem Terus gue yang kayak Udah-udah gak usah Udah-udah Udah sabar Sampai akhirnya si Indian ini Pindah sama temennya Karena dia juga Kurang suka Sama si South African ini Nah ketika si Indian ini Pindah sama si Temennya Gue ditinggalin berdua doang nih Waktu itu kosong kan Sempet kosong satu Di kamar South African ini nyari masalah Sama gue Emang kayaknya dia pengen Berantem sih Hobi Hobi Yang satu udah gak ada Yang gak diajak berantem Gue diajak berantem Akhirnya Tapi oke sih Sekarang kita oke sih Gitu Iya Profesionalisme aja ya Jadi saya salah satunya Karena memang Tujuan gue Gue gak pengen sharing bathroom Sih gak enak banget Sharing bathroom kan Lebih ke privacy ya Akhirnya gue pindah Oh kalau di Kalau di yang sekarang Udah gak ada sharing bathroom nih ya Enggak Sendiri-sendiri Bathroom Bathroom tuh bahasa Indonesia nya Ini ya Kamar mandi ya teman-teman Kamar mandi Tetep eh Gue kenapa Gue sering banget Mentranslate Di konten-konten gue Karena gak semua orang Di Indonesia Mengerti bahasa Inggris Betul Gue pengen ini Dinikmati dengan Semua orang Dan balik lagi Kultur kan beda ya Di Indonesia yang tabu Di luar belum tentu tabu Bener gak Betul sekali Iya kan di Indonesia kan Banyak banget nih yang tabu nih Misalnya kayak Oh iya Teman main ke rumah Cowok gak boleh Misalnya gitu Atau gak misalnya Apa namanya Ya tadi Hotpants gak boleh Gitu kan Blah-blah-blah Banyak lah Istilahnya yang kultur ya Maksudnya tiap negara Punya ini Yang masing-masing gitu kan Ya misalnya kayak Bisa dibilang di Belanda Mari juana aja legal kan Oh iya Jadi maksud gue Balik lagi nih Saat lu Hal-hal kayak gitu Pernah gak sih Kayak flatmate lu Misalnya bawa Cowok ke rumah gitu Dan Dan misalnya dia ngomong ke lu Terus lu responnya gimana Gimana Biasa aja sih Gak apa-apa Gak apa-apa sih Ya gak apa-apa Tapi dia ngomong Kadang gak ngomong sih Waktu yang dulu ya Sekarang sih Karena lagi pandemi ini Gak boleh ada Yang datang Oh gitu Tapi itu sering gak sih Yang datang-datang Itu dari berbanyaknya orang ya Balik lagi kita gak Stereotyping dia Dari mana gitu kan Tapi dari Sesama pramugari Yang lo tau gitu kan Banyak gak sih Yang kayak gitu Yang maksud gue Melakukan hubungan-hubungan Bebas gitu Pastilah Pastilah ya Dari pengalaman lo Di sini Berapa persen sih pun Yang kayak gitu Persentagenya Itu balik lagi Kalau itu bukannya Culture ya Itu lebih ke Personal Apa ya Personal apa ya Namanya Ya Gimana ya Bahasnya ya Aduh Seks lagi Susah ya Kalau misalnya Lebih dari 60% Gak sih Iya Kalau gue Mau bahas dari Point of view gue nih Takut tuh vulgar Pak Gimana ya Susah Tapi balik lagi Point of view Ini kan belum tentu Paling benar juga Iya Ngerti Takut selalu ngomong Seorang rakyat Indonesia Nah Tapi balik lagi nih Kan kita udah tau kayak gitu Tapi kan Ya Istilahnya orang kan punya preferensi yang masing-masing kan Dan gak semua orang begitu Ya gak sih Betul Tapi kalau dari lo sendiri Melihat hal itu Ya kalau misalnya udah lebih dari 60% Berarti kan itu udah jadi hal yang sangat biasa Ya gak sih Iya Gue gak ngomongin sampai mereka Ini nih Sampai mereka tidur bareng Gue gak ngomong sampai situ Sampai main ke rumahnya Main ke flatnya aja Itu pasti sering banget Iya gak sih Itu hal biasa sih Udah biasa Udah Mungkin kalau tidur bareng itu Hal yang biasa Tapi tidak sebiasa yang main doang ya Karena Tapi kalau misalnya di Katar Sorry sorry Gimana 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 Kalau di Katar itu kita Cewek cowok gak boleh stay bareng Kita kan gedungnya beda Oke Kita gedungnya beda Dan gak boleh stay bareng Gak boleh nginep bareng Misalnya boleh berkunjung Tapi ada jamnya gitu loh Kayak jam besuk Ada jam besuk Oke Oke Tapi kayak Ya banyaknya kos-kosan di Di kota-kota besar juga Ada jam besuk Dilanggar ada aja ya Tapi gak bisa Disini masalahnya Taruhannya pekerjaan Oh iya Itu kan berbahaya ya Iya Jadi ya mereka mau gak mau Harus mematuhi Gitu sih Oke 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 Nah Put Satu lagi deh pertanyaan dari gue nih Yang paling lo suka Dan yang paling lo gak suka Jadi pramugari itu apa? Oke yang paling gue suka ya pertama travel Dan gue bisa multitasking ya Kayak banyak hal yang sebenernya gue pikir Ah gue gak bisa nih Tapi tuh disini gue tuh bisa semua gitu loh Karena Semua penumpang gue tuh kan percaya sama gue Kayak Lu dikasih kepercayaan sama orang Masa ya lu gak percaya diri Iya Gitu loh Bener-bener Jadi Mau gak mau gue bisa gitu loh Jadi semua-semua harus gue lakuin Yang gak gue suka Yaitu tadi Sebenernya gini Banyak orang yang mesti memandang Pramugari itu rendah Cuman as a servant Hello No Kayak Kalau misalnya ada kita Kalian Safety-nya gimana Gitu loh Safety-nya gimana Kalian bisa gak Safe travel sampai sana Dengan Experience yang kalian experience Tanpa kita Kan beda pastinya Yang gak enaknya gitu sih Kadang mereka tuh yang Ya adalah Culture tertentu ya Kembali lagi Gue gak mau ngejelekin suatu culture sih Kayak misalnya Manggil lo cuman Kayak gitu Wow Itu kayak Kayak panggil Burung beo gitu ya Makanya Burung beo Aduh Burung beo Kok pernah lo panggil kayak gitu ya Gini doang ya Aduh Wow Dan mereka tuh gak sopan Gitu loh Ngomongnya juga Kadang yang Apa sih Ya Gak pake Ya memang sih Kadang banyak banget sih Kayak apa ya Language barrier sih Kayak keterbatasan Apa ya Keterbatasan Aduh bahasa Indonesia Gue jadi luntur nih Maaf Gak apa-apa Wajar Keterbatasan bahasa ya Gitu loh Biasanya sih itu sih Tapi gue Mencoba mengerti sih Kesel tapi ya Ya Tapi kan lo tadi gak setuju nih Kalau pramugari itu Dianggap sebagai pembantu Gitu kan Ya Ya maksudnya pembantu tuh dalam artian Kayak pembantu rumah tangga gitu kan Yang nyuciin Yang ngepel gitu-gitu kan Maksudnya kan Nah Eh jangan salah loh Pembantu rumah tangga juga Oh my god Oke makanya Pembantu rumah tangga juga yang gajinya gede Banyak Banyak Ada Ada gitu loh Maksud gue Gue gak tau sebanyak apa Tapi ada Nah cuman gini pun Itu kan pandangan orang terhadap pramugari ya Yang lo pengen Tekenin apanya nih Apakah lo gak mau disamakan sama pembantunya Apakah kayak Kayak Kenapa sih itu salah Kalau diasosiasikan dengan Kayak seorang pembantu rumah tangga gitu Karena gini ya Ada beberapa hal yang sama Menurut gue Misalnya satu Setiap Bahkan menurut gue kayak Emang komplit sih ya pramugari Ada Kadang juga ada yang nyajiin makanannya Ada yang Kalau ada sesuatu Lo harus bantuin pas lagi sakit gitu Lo harus bisa masangin Apa Oksigen Banyak gitu ya Maksudnya kayak Ada kayak perawat Iya kayak Kayak hal yang pernah dikerjakan pembantu Iya dan segala macem Mix lah ya gitu ya Tapi kenapa Lo gak mau banget Diasosiasikan itu dengan Kayak pembantu Karena Kita juga Bisa menyelamatkan nyawa Orang That's a big difference Itu adalah perbedaan yang sangat amat Signifikan Ya walaupun terlihat Mungkin begini Karena Ya Kalau itu adalah normal Normal situasi Kita kan terbang enak Gak berasa Gak ada turbulence Gitu kan Lancar Ya udah Apa yang orang dapet itu Ya cuman makan enak Cuman tidur Dikasih ini Dikasih selimut Dikasih ini Gitu kan Ya Mungkin mereka melihatnya seperti itu Tapi kan Sebenernya take off dan landing itu juga Suatu yang krusial loh Makanya Kalau misalnya take off Sebelum take off Kita harus kayak gimana Make sure Semua orang tuh pakai Sabuk pengaman Iya Semuanya udah Udah ada yang harus Bangku jadi tegakan Dan lain sebagainya Itu kan Ada standar tertentu Karena juga ada alasannya Gitu Dan itu adalah Masuk ke safety Dan kita juga Banyak hal misalnya Orang yang Misalnya kena serangan jantung Gitu Let's say Kita Yang Nanganin itu orang Pertamanya kita Gak boleh ada orang Misalnya yang Ya sebenernya boleh sih Itu pun juga Last resort Apa ya Sumber terakhir Yang misalnya Jadi itu memang ada Prosedurnya gitu loh Misalnya pertama kita Sebagai seorang kru Kita harus ngebantu mereka Semaksimal mungkin Walaupun Gimana Kita kan juga Dibekali dengan training Ini Apa namanya Kesehatan juga CPR juga Diajarin Betul Nah Itu Lebih lah Membantu Nah itu dia Makanya yang gue lihat Mungkin lebih ke Cara manusia Menghargai manusia lain Bener gak sih Betul Betul sekali Karena Balik lagi ya Gue sih Gue jujur Gue menghargai semua Pekerjaan Termasuk O-B Termasuk Apa namanya Hanya untuk yang Ngelapin kaca rumah Doang Kenapa Karena gini Balik lagi ya Kalau sekarang Bernhard Faras Atau Putih Andini Tidak mungkin Ada yang mungkin Yang bantuin di rumah Ada yang mungkin Bantuin ngepelin rumah Atau misalnya Bantuin Motongin Pohon Atau gak Sekedar Cuman minta tolong Bawain sesuatu Atau nyiapin cucian Itu aja Kalau gak ada mereka Pasti hidup lu Bakal jauh Lebih susah Betul Betul Bener gak sih Sebenernya juga Gini Ketika gue Pergi dari rumah Jauh nih Misalnya 8 jam Saya 9 jam Dari Jakarta Ke Doha Itu Banyak hal yang Gue belajar Pertama Dimanapun kita berada Kita harus respect orang Dan Ketika gue dateng Ke negara Qatar Banyak banget Imigren Kayak Pekerja dari Negara India Pakistan Bangladesh Nepal Dimana mereka yang Misalnya Sorry ya Lebih Yang kebawah lah Negara-negara kebawah gitu Gue jadi Ngeliat Semua orang Pekerja namapun Mereka itu kerja Mereka punya alasan Masing-masing Entah itu Menghidupi keluarga Mungkin mereka punya Anak yang Sakit Atau dan lain-lain Orang tua Yang harus mereka hidupi Jadi Gue belajar Untuk Menempati diri gue Di posisi orang lain Itu Gue lebih respect Sama orang lain No matter What Itu sih Dengan pekerjaan ini Terutama Karena Gue pernah diperlakuin Orang Kayak gitu Jadi gue juga Harus ngeliat orang yang Ya gue gak bisa bilang Di bawah gue sih Karena gue Gue bukan siapa-siapa Untuk Menjudge Gitu loh Tapi Itu adalah Pembelajaran yang Paling besar yang Gue terima Ketika gue Jauh dari keluarga Hidup sendiri Disini Ketemu orang Dari banyak culture Pertama itu Gue harus open-minded Dan respect orang Dan gue harus Oh ketika gue udah mulai Kesel Atau gimana Itu kan pasti lada Gue harus Enggak Enggak It's okay Lo harus inget Mereka tuh Punya alesan Buat Kerja disini Sekecil apapun Gitu loh Itu sih sebenarnya Gue seneng banget sih Dengan Dengan percakapan Kita hari ini Karena Gue gak liat Banyak perubahan juga Dari Putih Andini Walaupun kita dulu Banyak Ngobrolnya Kita baru dua kali doang Ketemu Tapi gue liat Banyak mindset Yang terbuka Saat lo Menjajaki dunia baru Internasional Culture itu Balik lagi Dan kayak Lo lebih terbuka lagi Mungkin dengan itu Dan menurut gue Sekali lagi Selamat gitu Karena lo sudah mencapai Cita-cita lo Lo mencapai apa yang lo mau Sekarang ada masalah baru Justrunya Setelah mencapai cita-cita Adalah saving Ada masalah satu Yang udah pengen gue raih Udah diraih Ada masalah baru lagi Ada lagi Iya Iya Put Terima kasih banyak loh Atas waktunya Put Makasih juga Ben Terima kasih sudah menyapa gue Di DM Instagram Kita jadi ngobrol lagi Setelah sekian lama Betul Sukses selalu Di save always Putih Andini Nanti kalau kita ke Jakarta Kita ngobrol Atau ngeteh lagi ya Harus Kita harus ketemu Siap Oke teman-teman Balik lagi Kalau kamu misalnya suka Dengan konten ini Tolong di like aja Kalau gak suka Dipencet yang ini Tolong yang ini Coba tangan lu Biar Kalau gak suka Dia giniin gitu Nah Kalau mencet yang ini ya Tapi kalau misalnya Lo mencet yang manapun Pokoknya jangan lupa komentar Dan share ke teman-teman lo Biar kita bisa Makin banyak tahu Tentang kehidupan orang lain juga Dan bisa terinspirasi Dan mungkin ada informasi Yang belum mereka tahu Dan kita jadi tahu sekarang Oke pun Thank you banget Have a great day Terima kasih Ben Terima kasih Bye 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 Terima kasih